oke kita di 104 aturan tempat banyaknya bilangan genap N ABC dengan 3 digit ya 3 digit lah karena kan ABC sehingga 3 itu kurang dari B B nya itu kurang dari C gitu nah berarti kita harus tau dulu nih saya kasih tau dulu gambarannya bilangan genap itu ya kalau dia 3 digit jadi sebenernya boleh loh angka pertamanya 1 boleh ganjil juga 3 boleh asal belakangnya harus angka genap 4 baik 4, 2, 6, 8 gitu ya jadi teman-teman harus paham dulu walaupun dia nanya bilangan genap gak mesti 2, 2, 4 gitu gak mesti genap semua asal yang belakangnya itu gak boleh ganjil belakang doang oke berarti kita punya ada 3 kotak ya ini kotak A ini B ini C katanya si B itu lebih dari 3 berarti B itu berapa aja sih bilangannya tulis dulu aja ya B itu bilangan berapa aja berarti B itu bilangannya 4 boleh 5 boleh 6 boleh 7 boleh 8 boleh 9 boleh tapi nanti lihat ke C nya ya nanti kita coret C itu bilangan yang lebih dari B kira-kira berapa gitu kan kita lihat C itu kan harusnya dia itu bilangan apa kalau C bilangan genap ya iya gak sih nah berarti bilangan genap C itu yang lebih gede berapa 8 sama 6 ya 4 gak boleh nih 4 nanti disini gak ada berarti 6 sama 8 aja 6 sama 8 iya gak berarti nih 6 nya kita coret 8 nya kita coret sisanya 4, 5 7, 9 tapi apakah B bisa 7 sama 9 bisa gak kagak bisa karena B itu lebih kecil daripada C gitu ya oke jadi kita tinggal coret 7 nya coret 9 nya gitu aja simple nah berarti disini ada 2 kondisi ya karena yang C itu genap dia kalau gak 6 ya 8 kita misalnya berarti kita buat lagi kayaknya yang pertama ini yang kedua nah ini untuk yang 6 misalnya ini untuk yang 8 oke untuk kondisi yang ini kan A, B, C untuk yang C nya 6 berarti kan cuma 6 doang 1 dan untuk yang A kita gak tau ya A nya kan disini bukan A nih ini 3 berarti A nya boleh semua kecuali 0 karena kalau 0 dia bukan 3 digit nah berarti angka itu dari angka berapa aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0 nya gak pake karena A itu gak boleh 0 ada berapa? ada 10 ya udah masuk 1 angka 6 berarti tinggal 9 gitu aja paham? nah yang B yang B itu tinggal berapa nih 4, 5 doang ya karena ini udah kita tentuin tadi disini nih syaratnya berarti 2 udah kan so easy kan nah berarti udah berapa nih 9 kali 2 adalah 18 nah untuk yang 8 nih masukin 8 doang kan yang C 1 dan untuk yang A ya tetap kan 9 udah masuk 1 9 nah yang B nya nih yang jadi pertanyaan karena yang B itu adalah 8 ya eh yang C itu adalah 8 berarti yang B itu bisa digantilah ini B itu bisa 4 bisa 5 bisa 6 bisa enggak 6 ya bisa dong 7 bisa 8 gak boleh karena berbeda kan terus 9 gak boleh udah ada 4 angka udah deh berarti dia dapet 30 36 kita jumlahkan akan menghasilkan 54 teman-teman ya itu dia jawabannya yang B oke teman-teman semoga paham ini saya udah detail banget ya kalau gak paham juga ditonton terus dan juga di komentar aja ya tulis kalau misalnya ada yang belum paham sekian selamat menikmati selamat menikmati